Intro Intro Ayo Ayo Masuk video Eling-eling mangkai eling rumingkan Di bumi alam Yatim katak dari Public S mau beraksi Ayo orang Turun doa barengan Doaken singgampil mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sekarang Saya dari Tim Katak Grup Dari pabrik es Kan sumur Udah jadi Udah berapa tahun Puluhan tahun Umur puluhan tahun Jadi ini Mau kita dikuras dulu Nanti udah dikuras Kumpulnya udah naik Barangkali ini belum agak Dalam, nah didalemin lagi Nah nanti kalau udah Beres gitu, kita akan Kayak yang pernah dulu yang punya bapak Disuling Kita pasang dulu Gantungan eretannya Dari Kepang Lalu Jadi Bukan jahitnya Pak Kepang Bukan jahitnya Jahitnya Kepang 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 Bukan jahitnya Oke mantap, kita turun ke bawah Mantap Batu, kuragun, sisi, kak Oh kak, kak benci, silu Kayak ngak, kayak ngok Ini kondisi tanahnya baru kurang, putih Jadi ini belum normal benar Jadi tanahnya lembek, belum kayak yang dulu bikin Kalau yang dulu bikin mah, udah cadas di bawahnya Ini perkiraan berapa meter lagi so perlu digali Ini paling diantara 2-3 lah Soalnya ini baru kurang ini mah Terus ke atras Nah dari atras kita ketemu ke cadas Biasanya Sambil ngopi ya Kita evaluasi hasil tadi turun yang pertama Itu gimana kondisi pemasangan base dan kondisi tanah yang tadi Jadi pemasangan base nya itu gak maksimal Jadi base tidak duduk di tanah Iya, duduk sih duduk Cuman ke bawahnya itu ngangkong Jadi gak nempel Oke Nah banyak yang pecah Jadi pingin-pingin pecah Oke, terus kondisi tanah tadi gimana? Yang dinding-dindingnya itu Itu dinding-dindingnya tanahnya jelek Udah kena airnya cepet Langsor Udah longsor Udah longsor ya Kena air itu longsornya itu longsor Karena itu apa Kalau misalkan tiba mah Cepet Cepet amruk Sekarang kita udah ketemu Apa? Antras Cempur pebatuan Jadi ini Alhamdulillah Udah mendekati Oh, mendekati normal Oke, baik Madong lanjut ngopi Ini sumbernya air masih dari pinggir loh Dari mana? Dari bawah Dari pinggir Kalau yang dari bawah itu Cepat Dari bawah cepat Kayak yang disana Kalau yang disana kan dari bawah Disini mah dari pinggir semua Jadi kalau yang muncul dari bawah itu Lebih cepat ya Lebih cepat Ambulnya Sekarang di kakak Maksud Mulai masuk lagi ke dalam Maksud Cara turunnya itu nyender Turun jaman naik juga nyender ya Turun jaman naik juga nyender ya Turun jalan kan Juga dinding Tidak mengandalkan tambang Sudah menemukan tanah atras Atras Nah, ini yang seperti ini ya Tanah atras Nah, seperti ini Terus Terus Alah Terus Alah Kalau yang ada airnya Kan udah ada pepatuan Disitu ada air Disitu ada patu Superair Sudekat Nah, ayo Kita mulai mendekati Kan sendiri saya udah mulai dendam Sudah mulai lanjut Sudah pada nonghol Ini wadah udah ada perbedaan Air udah nama gede Gimana? Kemungkinan ada bau nanti enggak? Ya Alhamdulillah Sudah udah kita telusuri ke bawah Kondisi tanahnya Bagus Bagus ya Enggak bakalan Nanti ini yang Diambil dari tadi Kita bisa pakai nguruk yang Ini di bawah base Yang tanah hitam ya Nanti ke bawahnya kita kasih Sirtu apa siprik Langsung Nanti kasih ini Air normal ya Bersih Tadi kan udah turun Disini kan ada Ke pinggir sana tuh Ada selokan ya Sekitar 5 meteran 5 meteran Nah, tadi ada rembesan enggak? Kalau rembesan sih ada Cuman itu posisi jauh Aman Aman Jauh ya Jadi ke sumurnya enggak ada? Enggak ada Enggak ada ya Oke, ini tadi yang Ini misalkan Kalau sumur yang sudah ada rembesan Itu kemudian dirubah Menjadi penyulingan itu Bisa maksimal apa enggak? Maksimalnya bisa Bisa Cuman enggak sepenuhnya 100% 95% Jadi masih ada rembesan nantinya Iya Terus untuk jangka panjangnya nanti Gimana? Normal Normal Biasa ya? Aman gitu ya? Awalnya doang Awalnya saja ya? Kalau di galiknya Tetap sumur lubang besar Naik air Langsung Longsor 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 tanah ini Jadi sudah tepat ya Pakai sistem penyulingan Soalnya itu Poli-pori airnya itu Sudah kebuka Unsur tanah Sudah atas Sampur Tanah liat Jadi apa namanya itu Sudah mendekati Cadas Cadas Nah ini mah Enggak bakalan ada cadas pak Jadi langsung koral Tuh koral Jadi Kalau misalkan ditemusin Nanti keluar koral Kalau di galik lagi Iya Ini koral yang hitam Berarti ini sudah cukup ya? Sudah tinggalkan diri bujal Soalnya takut kair warnanya keluar Dibikin bujal Bujal Iya Itu berapa diameternya? Berapa cm? Paling 1 meteran Apa? Dalamnya? Mereka melihat kondisi tanah Enggak Lebar lingkaran Lebar lingkaran Segede pipa Segede pipa ya? Iya Oh ini bisa murah gitu ya Pak Tuh 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 Oke ini Batunya seperti apa? Sudah masih Koral Kita masukkan Batu-batu Koral ya Jadi sudah ada Batu-batu hitam ya Iya Jadi sudah seperti ini ya Jadi ya mah Pasir nete Pasir Sungai Sungai Ini sudah Air pasti bagus kalau lagi ini Lebih jernih Jadi penggalian sudah selesai ya Sudah Tinggal Buat kising Ini proses pembuatan apa Kang? Pembuatan kerancang buat persapan air Kesapan air ya Kesumber airnya ya Nanti air dari saringan alami itu dari batu-batu pasir itu masuk ke situ ya? Masuk ke sini Oke Fungsinya kerancang buat stop air Oh stop air ya Ini sepanjang ini 4 meter Semuanya full ya? Full Ini PPC 6 in ya? PPC 6 in Yang dikasih lobangnya 4 muka Yang 2 muka lubang besar 2 muka lubang kecil Nah ini bedanya apa? Buat penyaringan di spread Oh dari spread Jadi masuk ke pipanya lebih besar Ini buat penyaringan di pasir Kalau itu dari pasir Ini dari batu spread yang besar Yang besar Bagian besar Dan Daniel If jadinya kompeden Hukkuk Lihat merah Kukok berapa berapa setiap berapa 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 7 meter sekarang di katak sudah mulai proses penyulingan proses pengurugan pakai sprit ya tadi rencanakan batu besar ya soalnya lingkarannya kecil tanahnya labil jadi takutnya kita lagi di bawah tanahnya amruk takut amruk langsung aja kasih sprit Oh jadi enggak pakai enggak apa-apa jadi nanti batu ditaruh di atas di atas sprit Oke ayo sprit mah sarang batu jadi ngarampong seporit-porit emang akan tutup jadi solusi pakai sprit semua ya sebagian tadi batu kecil ayakan Bahas pengayakan Lagi apa, Om Adang? Lagi mau ini Terakhir ngente petuk Kacauannya ke bawahnya tanah Langsung ketambangannya Tanah porang Nah, ini proses penutupan orang Pake ini, pake tanah porang Penutupan tanah hitam Bagian tanah yang hitam ya? Jadi biar gak turun Yang tanah hitamnya Lumpur kotaknya Lumpur kotaknya Wah, siap Matanya bener Hahaha 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 Apaan tak tuh? Pake kita dipicen Maaf Batunya dipicenan gitu? Ya, tapi masih yang pen Jadi menakan awan kita tak Oh iya ya itu Diperbunan kan, diperbunakan Awan-awan akan Eh, tanah Tak udah mau Badan Masa ada pangan cair Tengganya Masa, tak Kak Eh tak Kalau diekat, tapi ini Tunggu Orang Emang 1 Udah gus, pulang kemana deh kanan batu weh, pesawatan pesawatan ayo muter-muter weh siapa tak gua hahaha hahaha asyubi diho asyubi diho ini terakhir berangkal manfaatkan berangkal manfaatkan berangkal ini terakhir Persiapan pengerasan Teman-teman proses dari awal sampai akhir sudah selesai Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton